Hei Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan Dichener Dan kali ini kita gak main game Teman-teman, hari ini kita bakal coba ngomong-ngomong Tentang kehidupan aeng, jaman dulu ya Oke, ini adalah konten yang udah lama banget Pengen saya lakuin, yaitu Saya pengen liat foto-foto saya jaman dulu Saya dulu punya foto waktu saya masih Kecil banget, saya masih Kira-kira masih sekecil Gini, enggak? Terlalu kecil itu ya, pesulnya Oke, pokoknya saya dulu masih kecil banget Mungkin kira-kira masih SD atau belum sekolah Dan jadi hari ini saya bakal coba ngasih lihat kalian foto-foto saya dulu Waktu saya masih bocah Bocahnya bukan bocah masih SD, SMP Bocah lebih dari itu woy Saya ada foto-fotonya udah lama banget Dan kita bakal kasih lihat kalian beberapa foto-fotonya Dan konteks-konteksnya ini Dimana, kenapa, gimana, kenapa Pokoknya semuanya lah ya Ya jadi intinya dah Intinya dari konten ini adalah Cuma untuk ngeliatin foto saya waktu kecil ya Ya saya udah punya banyak banget foto disini Walaupun fotonya banyak banget Yang udah pada burem Karena kena banjir ya Rumah saya banjir Sering banjir yang dulu Nah oke kalau gitu mungkin kita bisa langsung aja ke foto pertama coy Let's go Oke saya mungkin ini kontennya Ngeditnya gak usah terlalu niat-niat banget ya Karena saya cuma pengen ngasih lihat kalian foto-foto saya aja dulu Ya jadi Kalian bisa tebang gak yang mana saya coy Sudah jelas yang baju merah Gak woy, please lah ya Gak saya yang pake baju biru coy Yang kecil banget itu Yang waduh Saya masih imut-imut banget sekarang Amit-amit Waduh Ya guys ini adalah saya dulu Yang baju biru Saya pake baju apa ini ya Gak tau saya woy Ini yang di belakang package Ini paman saya atau om saya Mukanya dirobek sama dia Gak tau kenapa Karena ada masalah yang pas itu Jadi dia gak suka liat mukanya dirobek sama dia Ya ini jadi saya Ini masih kecil Saya digendong Lucu banget ya Ini umur berapa kira-kira ya Saya gak tau masih umur Empat tahun, lima tahun Pokoknya saya dulu lahir kecil banget coy Jadi kalo kalian tau botol aqua tuh Bukan yang besar woy Yang sedang Yang segini nih Ya gede Gede badan saya segitu dulu coy Udah gitu bebulu-bulu Kayak monyet ya Udah sumpah saya ini Kayak bukan manusia Saya alien emang guys Kayaknya emang saya lahirkan seperti alien ya Please lah ya Oke Disini ada next foto lagi coy Ya Allah Kecil banget Gila Oke Ini saya dulu Waktu saya masih kecil Ini bener-bener kecil banget ya Kecilnya tuh kecil banget yang ini coy Ini saya dibanjar Ini di kampung saya Di kampung orang tua saya Saya kecil banget Kalian ini Kalo saya Sekarang ada disitu Saya tendang ini Boca meninggal langsung ini Jangan kan ditenang Ditiup aja Mati mungkin woy Waduh Ini saya dibanjar ya Ini ada mas saya Disini ada tante saya Tante saya coy Saya gak tau makan apa ini Saya udah lupa ya Waduh Makanya ini dulu dibanjar Ini singkat saya udarnya segar banget coy Dulu ya Kalo sekarang Udah banyak polusi kayaknya coy Cuma tetap lebih segar daripada disini ya Next dah Oke selanjutnya ini adalah Saya coy Ini saya lagi makan ciki kayaknya ya Tenang banget Gaya banget Ini pake hape ini handuk ya Ini temen saya dulu Waktu masih kecil Arsat namanya Dia putih coy Saya hitam ya Kecil ya Saya dulu main panas mulu ya Mukanya udah songong Dari layar udah songong kayaknya Gaya selesai aja Eh nyantai aja mukanya kan Makan ciki Gaya betul Begini-begini Sayangnya ini udah mulai agak kotor-kotor ya Ininya gara-gara kena banjir Jadi udah kayak agak Burem-burem gambarnya coy Tapi ini saya imut banget masih ya Tapi songong mukanya Please lah ya Kalian liat saya gak Saya bukan yang kanan ya Saya yang kiri ya Saya udah dari kecil udah ganteng coy Udah banyak gaya pake kacamata Megang begini Udah gaya banget ya Udah ganteng banget Kayak transformer saya coy Eh transformer Terminator Transformer robot Disini saya ganteng banget anjay Masih bocah ya udah gaya banget ya Belagu anjir udah masih bocah juga Ini bilang saya ada kakek-kakek saya Udah meninggal sekarang ya Buh kakinya diangkat emang dewa kakek saya Disini ada keluarga saya Di kanan ada tante saya Sama anaknya Ini sepupu saya apa Mungkin hitungan di sepupu kalian cowok ini ya Kayaknya dia lebih tua Dari saya 2 tahun atau 3 tahun gitu coy Nah ini pokoknya yang penting Saya disini ganteng wey Pake kacamata ya Apa les lah ya Wey Disini saya juga rumah saya dulu Di balikpapan ya Ini saya ulang tahun coy Walaupun buram ya Sedih banget Ini saya ulang tahun Ingat banget saya masih kecil Dulu saya kecil ulang tahun sekali doang Ini doang saya ingat coy Sedih lah pokoknya Dan dibilang ini masih TV cembung Ini masih ada TV-nya kayaknya ada Di rumah saya yang di balikpapan ya Yang TV cembung ini Oh ini saya lagi seneng banget ya Buka-buka kado pake topi Gak keliatan tapi coy Oh ini ramean ya Boda Oh ini ulang tahun Nomor saya ke 3 tahun coy Ini nih ada kado-nya nih Ada ininya nih Kuenya ya Ini udah 3 tahun Dan disini tuh Ada kado-kado nya Dan disini ada orang-orang Rame banget Saya yakin ya Semua orang yang ada disini Udah pada gede coy Udah pada tua ini ya Di foto ini emang masih bocah Tapi sekarang saya yakin Udah pada gede coy Oh ini kan saya tau deh ini Ini cewe sih setau saya ya Dia perempuan coy setau saya Tapi udah gede sekarang coy Rata-rata yang di foto ini Semuanya udah gede termasuk saya ya Saya aja pada ini umur ini Udah 3 tahun Apalagi yang ini yang mangap Weh bang bang Nonton apa bang Liat TV lagi Lagi liat TV tuh bang Sanca aja mukanya bang Mukanya kayak bayu skak Mukanya kayak bayu skak coy Terusin yang bo Eh santai bocah Nggak usah lah temen-temen Tetapin saya Gua ajar loh Bu ini lagi bocah Sadar kamera disini ya Ini saya yakin udah pasti Pada gede coy Weh Ini rumah saya juga Di balik papan Ini rumah saya yang ulang tahun tadi tuh Buh saya Dari kecil udah emang Udah pintar gaya ya Pintar tadi pakai kacamata Sekarang udah berpose Gaya-gaya model gitu loh Badannya kecil betul Bajunya baju smackdown ini Bajunya derok ini Saya dari kecil udah pencar gaya Ancai Sayangnya kayaknya sadar kamera ya Di foto langsung gaya coy Misalkan lagi jalan foto Langsung gaya anjir Emang udah fotogenik dari bocah coy Kayaknya ya Hei ini ada apalah Mukanya please lah ya Ini ada saya coy Waktu masih bocah Dia lagi main lari-larian sama temennya Kayaknya Gaya betul mukanya Sampai kayak gitu Slow aja mukanya kan Sekarang udah jarang main panas-panasan dia coy Tetap hitam Tetap hitam Tetap hitam Please lah ya Mukanya juga ini kenapa kuning ini Kayak Hulk ya Faktor-faktor Foto kayaknya Hei Ini lagi kayaknya ternyata ini yang kejar ya Ini kenapa Kayaknya kayak T-Rex dah Bajunya U lagi Upin ya Sepertinya dia Upin-Ipin guys Ini kayaknya Upin-Ipin udah gede dah Upin udah gede udah ada rambutnya ya Waduh Anjay Sekarang udah gede ya dia ya Udah kelas 6 ya Dan udah Udah agak gemukan ini Kurus banget disini coy Pake baju Upin-Ipin ya Waduh yang penting ini Slow please lah ya Ini kayaknya saya abis difotoin tadi ya Abis yang difotoin terus difotoin lagi Saya nangis dipakein baju coy Bajunya masih sama ya Baju derok ya Ini ada emas saya coy Saya nangis ya Kenapa ya Ini kayaknya mau dipakein baju Mau gantiin baju Disuruh mandi nih kayaknya Ini Ini disuruh mandi Saya nangis coy Dulu saya masih kecil Saya inget banget Saya males disuruh mandi ya Sekarang mandi everyday Every night anjay Woh ini adalah lemari baju saya Dulu pake kayu ya Woh saya inget banget ini Saya masih susah Hidup susah nih lu coy Sedih banget ya pokoknya ya Pokoknya hidup masih susah banget ini ya Muka saya kocak banget ya Kayaknya sengsara banget gitu ya Kayak emang udah Ini kayaknya mau dimandiin dari Seinget saya mau mandi ya Sampai nangis-nangis gitu Woh ini udah agak gedean dikit Mungkin ini udah SD ya Woh udah SD Bajunya biru Gayanya Posenya Woh mantap sekali Jidatnya jenong Lebih gede Daripada landasan Pesawat Wadah Pala saya gede banget ya Sumpah coy Kenapa gede gitu ya Oh ya ini inget banget Saya masih SD Ini mungkin pada saat ini Cita-cita saya Dulu pengen jadi ustad Dulu teladan saya adalah Ustadz Jeffrey ya Saya pengen jadi ustad dulu Ini ganteng banget ya Saya Disini saya imut banget ya Buset Wah ini saya pake baju ini nih Apa namanya Baju Baju kutang Warna kuning Oh kayaknya saya emang udah suka Warna kuning dari kecil ya Oh disini ada pulpen Pulpen yang dikalungin gitu Dapat hadiah dari Ciki Wah ada bola baseball di bawah Ini umur berapa ya 5 tahun 4 tahun kayaknya kali ya Gak tau juga saya coy Ini rumah saya yang ulang tahun tadi itu Di balik papan Di BP ya Banyak yang gak tau Di BP rumah saya sempat tinggal di BP dulu Saya lumayan imut ya Agak gemuk sih ya Di foto ini gak kurus-kurus banget ya Tembem pipinya coy Tapi pos SMP-SMK Saya kurus banget sumpah Ini masih agak gemuk keliatannya ya Eh ini cari yang mana saya coy Ayo cari yang mana saya Yang mana saya Yang itu Pes Kasih banget Udah kecil Hitam Kumel Dipojokan lagi di bawah Matanya menatap begitu ya Jidatnya gede tetap guys Emang kayaknya jidat saya emang udah gede Dari jaman purba ya Gak bisa diubah ini coy Udah gede dari lahir ya Plus lah ya Sedih saya coy Eh Ini masih di tempat yang sama Ini kayaknya saya foto banyak Disini di foto banyak ya Disini saya pake baju Ini coy Bajunya Drog ya Yang pemain Smackdown Saya dulu juga termasuk ke Smackdown ya Ini masih di kamar yang sama Saya ingat ini Di belakang ada tumpukan-tumpukan buku Dulu enak banget saya hidup ya Bahagia banget Gak ada masalah Waktu bocah sekarang Kenapa harus sudah gede weh Rasanya pengen kembali ke masa lalu Jadi bocah dan tidak ada masalah apapun Hanya hidup Makan Main doang coy Repeat Bangun Makan Main Tidur Bangun Makan Main Tidur Nyaman hidup coy Enak ya Disini saya ada di penangkaran buaya Di balik papan ya Ada penangkaran buaya Ini saya di penangkaran buaya Saya gede banget ini Kacamata Sumpah coy Emang udah pantas jadi model dari kecil ya Kacamata Kayak orang buta Sumpah coy Kacamata apa ini ya Kacamata model apa ini Anjir Kayak orang buta saya Sumpah coy Saya loh Dewa dari kecil guys Buaya saya pegang gitu Gerget ya Anjir Itu sepatunya saya yakin Pasti bata coy Karena dari kecil saya dulu Sepatunya kalau gak sualoh Bata ya Merknya tuh bata Tahan lama coy Biar 10 tahun 30 tahun gak bakal rusak woy Sepatu bata ya Plus lah ya Ini juga saya masih imut-imut banget Saya dulu Masih inget banget Kalau misalkan Baju yang saya pake saat ini tuh adalah Termasuk salah satu baju favorit saya coy Keren sih Mereka ya Dan ini ada lagi Foto saya ini udah agak gede kayaknya ya Udah SD kayaknya Rambutnya Ya Allah Kayak gitu Rata begini ya Woy Bajin Spongebob ya Bajin Spongebob Parnam biru Masih imut-imut ini Sekarang amit-imut please lah ya Ini mas saya yang kiri Yang baju biru Ini kedua orang ini Tante saya ini Yang ini saya Uh saya masih kecil ya Ini inget banget Ini baju Spongebobnya bisa dipencet-pencet coy Jadi kalau dipencet bunyi Gitu ya Ini saya inget saya SD ini coy Emang udah keliatan ya Bibit-bibit unggul ya Kelihatan udah ganteng-gantengnya Dari bocah coy Ganteng kamu kalau udah besar ya Besar kamu bakal jadi youtuber Banyak duit Dan tambah ganteng Eh ini adalah foto saya Yang dulu saya post juga Di Instagram sempat Ini SMS kecil Saya ada di pantai manger coy Itu saya ada pengen botol Kalian lihat Itu saya inget banget Saya ngambil ikan-ikan kecil Sudah saya ambil Terus saya ke pantainya Ke pasir Saya garuk tanah Saya taruh ikannya Saya kubur hidup-hidup Apa gak sadis dari lahir Sumpah aku sudah sadis dari lahir ya Eh itu yang di belakang Santai aja please layang Gak usah kayak Kayak tuyul yang belakang Sumpah perut Buncit tangan Kurus celana Sempak Persis sudah kayak tuyul coy Oh ini juga ulang tahun yang tadi Sama ya Nah ini jadi rumah saya dulu coy Sempit banget ya rumah saya ya Ini ada foto kakak saya juga Waktu masih kecil Ada fotonya Ada piano-pianoan Ini saya ulang tahun Dan saya yakin Semua orang yang disini Udah pada tua Semua coy Eh dan ini terakhir Ada foto saya Pas saya udah SMK Wisuda SMK Erlangga Udah ganteng banget ya Buset Rapi banget rambutnya Itu rambut saya panjang coy Karena saya emang dari Dari SMP Dari SD Saya gak pernah rambut pendek banget ya Pokoknya ya Rambut saya selalu panjang coy Bahkan sampai kelulusan ini Saya rambut saya panjang Apalagi SMK saya bebas ya Masalah rambut gak begitu diperdulikan Dan disini rambut saya panjang banget coy Cuman karena saya sisir aja Dia agak rapi coy Eh ini sama Mas Aida Eh itu kenapa Pala saya retak coy Plus lah ya Tebalan 2 Pala saya Saya udah suka bawa-bawa kamera tuh Kelihatan gak tuh Anak multimedia nya ya Wah ini pas lulus SMK sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya